Halo semuanya, dan selamat datang kembali di channel youtube saya Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat line parallel dan perpendicular dari ekwesion dari line dan juga graf Jadi, sebelum anda menonton, silahkan tombol subscribe supaya anda tidak akan terlambat beberapa video saya dan juga, silahkan like jika anda suka Jadi, untuk ekwesion ini, kita harus membuat ini menjadi jadi, kita harus membuat line parallel dan perpendicular Jadi, kita harus mulai dengan mengetahui bagaimana cara membuat line parallel Well, basically, line parallel dibuat ketika ada dua line yang memiliki selama di mana, for example, ini adalah 2 over 1 dan juga akan menjadi 2 over 1 karena jika mereka memiliki selama slope, mereka akan bergerak di arah yang sama dan tidak akan menyerang satu lain Jadi, untuk membuat line parallel, kita harus menemukan line lain yang memiliki selama slope dalam hal ini, ia akan menjadi 2x yang memiliki selama 2 over 1 Dan, untuk line perpendicular, ini akan menjadi 2 line yang berinteraksi yang berinteraksi dengan satu-satunya, di mana mereka membuat angle 90-degree Jadi, untuk menemukan line perpendicular, kita hanya perlu menemukan yang negatif-inversus dari slope Jadi, 2x, apa yang negatif-inversus? Inversusnya akan menjadi 1 over 2 dan karena itu negatif, ia akan menjadi negatif 1 over 2 Jadi, untuk menemukan ini, ini akan menjadi negatif 1 over 2 Jadi, untuk menemukan ini, ini akan menjadi negatif-inversus dari 0 over 2 ini akan menjadi negatif 2 Jadi, untuk menemukan ini Jadi, untuk menemukan ini, ini akan menjadi negatif 2 Jadi, untuk menemukan ini, ini akan menjadi negatif 2 Jadi, untuk menemukan 2x plus 4 Jadi, untuk menemukan 2x plus 4 Jadi, untuk menemukan 2x plus 4 3, dan 4, 2, 3, dan 4, 2, 3 Ini akan menjadi negatif 2x Dan untuk menemukan, untuk menemukan perpendicular Ingat, untuk menemukan perpendicular Anda harus menemukan negatif-inversus dari ini Jadi, ini akan menjadi y adalah negatif-inversus dari 2x Jadi, untuk menemukan negatif 1 over 2x Dan untuk menemukan y-intersection ini Seperti ini, ini akan menjadi negatif 2x Karena ini adalah line Jadi, ini akan menjadi negatif 2x Jadi, apabila line yang berintersection di mana-mana koordinat Ini akan menjadi perpendicular line Perpendicular bisector Jadi, ini akan menjadi, let's say, minus 4 Namun, ini bisa menjadi negatif 2x 3, 2, 1, 5 Jadi, karena sekarang kita tahu bagaimana cara membuat line parallel dan perpendicular line Let's practice lagi untuk ini Y adalah negatif 3x minus 1 Jadi, seperti yang saya lihat sebelumnya Parallel harus mempunyai selama yang sama Tetapi, untuk y-intersection ini Ini berada di mana-mana Jadi, let's say y adalah negatif 3x Jadi, selama yang sama Because it's parallel And for the y-intersection Let's say plus 7 So, this is going to be a parallel line And the perpendicular The perpendicular Has to have The negative inverse for this So, negative of negative 3 Into inverses Is going to be equal to Well, then negative will be positive It's going to be positive of 3 But it's going to be inverse So, it's going to be positive 1 third And if you want to figure out Why negative times negative equals positive Check out my other videos Because I've made the proof for that So, it's going to be Y is equal to 1 third x And as I said before For the y-intersection It's up to you Let's say this time Plus by 5 So, we find out The parallel and perpendicular lines For equation But now Let's draw ourselves this In which this is the line So, we first have to figure out The equation of this line So, let's say For the y-intersect It's going to be positive 1 So, it's going to be positive 1 For the y-intersect And for the slope Let's say this one of the points It's going to move 2 times On the y-direction I mean on the x-direction And move one time On the y-direction So, it's going to be basically Y over x The change in y Over change in x So, it's going to be equal to 1 over 2 So, it's going to be Half x So, this equation is Y is equal to 1 half x plus 1 And for parallel We know that we have to just Find the same slope for a line And for the y-intersection It's up to you But not the same line Because it will make Another line that is Put on the same place So, let's say Which is equal to Half x plus Just say minus 1 So, it start at Minus 1 For its y-intersection Moves 2 times Moves 2 times Right And move 1 times Out So, it's going to look Like this For the parallel lines So, we have done for the parallel lines And now Let's make The perpendicular lines And remember For perpendicular lines You have to find The negative inverse For the slope Going to be 3 And 2 So, we've known that This equation of a line Is going to be Y is equal to Half x plus 1 So, for the negative inverse of this It's going to be Negative 2 Because positive times negative is negative And half being inverse Is going to be 2 Or 2 over 1 Which is simplified Basically Into 2 So, it's going to be Y is equal to negative 2 And for the y-intersection Let's save it as 3 So, let's draw ourselves that line So, it's going to start at this point Which is positive 3 And then the slope is going to be negative 2 So, negative 2 is equal to negative 2 divided by 1 So, every time it moves negative 2 at the y-direction It moves one time at the x-direction So, it moves negative 2 which is going to this place And then moves one time So, it's going to reach this place Which actually makes sense Because this really looks like a 90 degree angle So, remember For a perpendicular line We just have to find the negative inverse of the slope And the parallel You have to find the same slope And we are done Like,sis that maybe it would be DR Like this little one You have to go out делает If you're not probably Oh